Hai Bang kenapa nih gaya nggak jadi nggak jadi Uber gitu nggak jadi nggak jadi Ubernya Jepang gitu ya maaf sih bukan enggak mau ciri gue sebenarnya mau tuh tapi kalau jtx-25r aduh maaf gua enggak aja maaf ya maaf ya kakak-kakak para pecinta jtx-25r HaloHi Halo Halo Cuy kembali lagi sama gua ketemu lagi sama gua dan buat yang baru gabungnya kenalin gue Eka selamat datang di channel gue oke cuy apa kabar kalian semua semoga dalam kata baik-baik saja sih oke cuy langsung aja ya ngelanjutin video sebelumnya cuy jadi gue baterai bukan baterai siapa videonya udah panjang banget cuy jadi gue matiin sampai sekarang jadi gue pengen lanjutin lagi perjalanan gue kali ini menuju ke rumah karena gue kali ini makan malam katanya pakai sushi cuy karena buru-buru pulang lo ya kan untung gue gak gue puterin balik ya tadi ya jadi gak jadi ke yang tempat pengen gue tujuh cuy kita lanjut ya perjalanannya kali ini sambil ngote-ngote lagi cuy seperti video sebelumnya sih ya video sebelumnya juga udah lumayan panjang juga ngote ini ya lebih suka ngote sih gue sebenarnya biar gak ngantuk lah istilahnya sambil jalan-jalan kayak gini banyak juga nih yang nanya bang lu paling jauh berusahaan kemana gitu ya nunggu paling jauh ke Tokyo cuy ke Tokyo itu sekitar non-stop kalau non-stop 7 jam sih lima 700 km kalau nggak salah sih nih Tokyo dari Fujisang gue gas ke Tokyo cuy waktu itu ya yang tahu videonya pasti tahu yang ngikutin gue dari dulu pasti paham ya eh Tokyo terus Hiroshima Hiroshima juga enjoy sih Tokyo Hiroshima di atas pernah dibawah pernah ke Ishikawa juga pernah ke Shirakawa gue juga pernah ya kan tapi videonya gagal ya Shirakawa gue videonya gagal ke Inunaki Tonel aku belum pernah ya jauh kayaknya sih ke Aokigahara itu hampir nyerempet lah cuy di Gunung Fuji ya kan belum masalahnya hampir nyerempet ke Aokigahara nya di sekitar Aokigahara nya udah pernah ya masuk ke kawasan Aokigahara nya pernah cuy tapi belum pernah ke Aokigahara nya ya Pak Hiroshima pernah juga ya terus next pengen jauh kemana lagi Bang rencana gue pengen ke Gunma cuy ya tapi belum belum sempet lah ya ntarah pasti gue bakalan kesana lagi terus gue bakalan ke Shirakawa gue lagi cuy Revenger Revenger apa ngulangin apa ngulang video gue yang gagal itu cuy ya terus gue bakalan ke Hiroshima lagi cuy ketemu sama Bang Andri Bang Saprol ya pokoknya yang naik motor-motor aja cuy ya kayak gitu cuy biar-biar enak aja lah ya sambil jalan-jalan kita sih lanjut lagi cuy ya Bang kenapa nih nggak jadi nggak jadi Uber gitu nggak jadi nggak jadi Uber nya Jepang gitu ya maaf sih bukan nggak mau cuy gue sebenarnya mau tuh tapi nggak bebas sih jujur aja kalau jadi Uber gitu ya nggak nggak bebas juga nggak sembarangan bisa nyerot rumah orang sembarangan cuy itu aduh bahaya cuy kalau menurut gue ya temen gue juga ada yang Uber kok by to Uber gitu Aruba itu tapi dia by to Uber ya sehari bisa bener bisa sampai dua juta tiga juta cuy sehari eh dia dia pagi sampai jam lima kerja dari jam lijar dari jam enam gitu pokoknya dia mandi kerja pulang mandi semacam makan malam segala tempatnya dia lanjut lagi tuh dari Mak dari jam enam jam tujuan sampai jam 2 pagi cuy itu gede cuy tiga juta jujur aja cuy ya gue tertarik ya kan gue gue bilang kan eh mau dong gue kan gue bilang gitu boleh pakai nama istri enggak gitu ya gue tanya kayak gitu kan sama temen gue kan nggak bisa nggak bisa pakai nama istri lu bisa di apa bisa diomeli nama aplikasinya kalau ketahuan bahaya bisa kan bisa pakai nama Mama Yuki gitu gue pengen coba sih sebenarnya uber-uber kayak gitu ya kan tapi download download apa daftar itu harus nama sendiri cip pakai sim sendiri ya kan ya sedangkan sim gue udah terdaftar banget di perusahaan gue sih jadi nggak bisa sembarangan gue kalau misalkan uber-uber gitu ya dan uber-uber gitu-gitu juga nggak bakalan gua konten itu privasi orang Jepangnya cuy misalnya misalkan dia dia apa dia order sekia misalkan yang sekia sekia gua datang ke sekia akan ambil di video gitu Aduh itu kalau kalau itu susah kayaknya sih kayak Bang yang di Amerika Bang Sakti Motoaji gitu ya pengen juga cuy model-modelnya kayak gitu sih keren yang akan seru ya kan tapi kalau gua kayaknya nggak bisa cuy maaf-maaf aja di sini udah pegawai tetap juga ya kan pokok tetap juga enjoy cik kalau uber itu kan hitungannya ntar misalkan kalau misalkan ubernya sepi nggak ada kerjaan gitu ya kan anak udah tiga ya kan eh nggak bisa macam-macam gua kalau misalkan gue masih sendiri gitu ya di buku coba apaan aja cuy ya ya misalkan jadi uber uber Bang gitu enggak nggak bisa cmaf ya ditonton aja yang udah jadi uber ada siam nasib siap situ ya ya ada pokoknya layak ada beberapa orang-orang sana yang udah jadi uber di sini ya kakak-kakak semua Jadi kalau gua nggak bisa nggak bisa satu nggak bisa kerja part-time ya sebenarnya YouTube YouTube ya YouTube YouTube gua mau udah untuk sampingan sehingga cuy untuk kesenangan pribadi aja sih benernya gua juga ya kesenangan pribadi jadinya upload-upload sebenernya gua enjoy aja sih karena kalian aja minta upload-upload-upload-upload dengan dia aku bukan youtuber juga sorry aja gue bukan youtuber yang yang seharian gua dari YouTube sih ya ya kakak-kakak ya ya kakak-kakak yang pasti paham ya Halo Cik jika akan terbatasnya bisa Mas gua ganti dulu ya sini tiba-tiba aja abis kan ini lagi ngomongin YouTube-an ya selanjutnya gitu ya ketanjutnya kalau nggak salah dari YouTube sampai YouTube ya jadi ya gua nggak hidup dari YouTube YouTube mau untuk senangan semata aja ya gue juga jujur aja dulu dulu kan pikirkan Wah gua bisa beli motor nih dari YouTube nyaman datang enggak cuy motor tetap aja di duit tabungan gue sendiri anjir ya kakak-kakak semua pengennya TNR ya kan apa seten arah pasti JTX10R kan tapi ya udahlah ya gua agak kubur tuh ya mimpian gue itu ya anjir rumahnya gokil ya jadinya ya ya yang tahu-tahul ya motor yang gua pilih ya kayak gitu Cik Bang kenapa enggak JTX25R Aduh maaf sih gua enggak terlalu minat ya bukan enggak suka bagaimana ya gua enggak enggak apa enggak enggak 250 lagi dah ya ya biar kata itu empat silinder juga ya kalau misalkan 250 s4 silinder kok ngambil kayaknya kau gua ngambil yang ke klasik jadul gitu sih JTX25R tapi yang jadul banget sih kalau enggak CBR yang jadul banget sih kalau enggak Hornet gitu model-model yang setengah tinggi gitu ya kalau JTX25R Aduh maaf gua enggak aja maaf ya maaf ya kakak-kakak para pecinta JTX25R ya suaranya keren banget ya suaranya udah kayak motor jip ya poeng gitu ya suaranya keren kecepatan juga bisa sampai berapa 140 gitu 200 gitu ya mantep banget ya sih tapi motor yang gua suka 900cc ya 900cc biarpun tiga silinder lah ya kalau gua the next motor gue tiga silinder doang sih enggak empat silinder ya tiga silinder tapi tuh motor kayak gitu tuh mobilnya kalau itu kan yang sepuluhnya kalau gue yang bawahnya tuh ya Kakak-kakak semua kalau JTX25R enggak deh ya Bang ganti JTX25R oh banyak banget yang komen kayak gitu sih nggak ada lain apa anjing JTX25R anjir H2R gitu H2R mah jauh banget anjing ya kalau impian gue kan udah gue sering bilang juga dulu waktu dulu banget ya awal-awal gue nge-youtube ya JTX10R impian gue cuyian itu udah bisa sih sebenernya JTX10R ya kan JTX10R kalau enggak yang si tracer ini cuyian tapi gue milih si tracer ini cuy karena udah suring total abis ya suring total kris kontrol ya kan udah bisa ngegasan diri ya kan punggung nggak pegel ya punggung nggak pegel tegap pokoknya ya screen panjang ya kan ya maklum cuy udah udah apa namanya udah jompo cuy jadi nih ya apa udah jompo jadi apa namanya nggak bisa yang nunduk-nunduk banget gitu cuy nggak bisa nunduk-nunduk ya kayak gini-gini nggak bisa cuy yang yang tegap-tegap aja lah ya Bang kenapa enggak motor adventure yang lainnya ada yang lagi ntar yang nanya kayak gitu ya kan kenapa enggak apa GS1 1250 gitu ya kan kalau enggak apa versi segitu kalau enggak eh yang dari Suzuki apa namanya itu Suzuki Vistrum gitu kenapa enggak itu aja Bang ya nah di dia si motor yang gua Incer ini dia bersaing sama mereka dengan harga yang miring cuy nah itu harga duit ya balik lagi ke duit ya ya kalau udah duit gue juga pengen lebih lebih milih ke versi versi seribu cuy versi seribu ya versi seribu 200 300 jutaan di sini ya lebih touring lebih empat silinder lebih suaranya gahar lebih otoma apa fiturnya lengkap ya kalau punya duit lagi balik lagi ke duit itu sih eh Kakak semua duit gua nggak metik cuy ya duit gua nyari kerja dan gue juga enggak apa enggak suka ganti-ganti motor cuy jujur aja nih si kembali ini udah udah gue sering bilang juga sembilan tahun beratang gue tujuh tahun pokoknya udah lama-lama gue ya ya enggak suka ganti-ganti motor nggak suka ganti-ganti mobil ya kalau beli ya udah terus dipakai itu Cik kalau misalkan Bang gua bosen Bang lu pakai motor itu terus ya lu kan yang bosen kalau kasih enggak tergantung mindset itu ya dulu yang bosen gua enggak ya kalau kalau bosen silahkan tonton video yang lain lah jangan gue suruh jangan suruh jadi gue jadi yang lain sih banyak-banyak sih yang nempel di kepala gua cuy pesannya pertanyaan kalian paling banyak tuh yang jetek 25R tuh kalau enggak Bang ganti motor kapan ganti motor ya kan berarti lu nggak nonton menonton video-video gua cuy gua kan udah sering bilang gua ganti motornya kapan gitu ya kan gua ganti motor kapan gua kapan beli motor gitu udah gua bilang semua ya waktu itu yang nggak nonton ya yang biasanya ada lagi yang bilang yang komen yang pas-pas video video gua yang gagal itu kan Aduh udah di private video gua yang disidakawa gua yang gagal itu itu modelnya modelnya kayak di antartika gitu Cih pokoknya kanan kiri gunung itu G apa Hai salju terakhir untuk si gemel sih sebenarnya ya tapi sayangnya udah gua udah untuk khusus untuk member doang ya jadi ya video apa live nya itu ya itu banyak juga abad juga abad bukan banyak ada juga gua yang ngomong Bang tumben ada saljunya biasanya enggak ada saljunya gitu padahal ada video gua salju yang pasang masih ireng cuy eh itu saljunya putih banget sih berarti dia menonton video itu ya ya itu putih banget ikan kiri udah kayak di antartika cuy eh eh ada si gemel juga ada cuy sebenarnya yang main-main salju kayak gitu ya tapi yang pas gunungnya udah kayak gunung Fuji gunung diatasnya ada SC itu jarang banget sih gua sih baru kali itu eh di video gue ya bagus banget pemandangan saya sih saya ngegagal gila gimana enggak gimana enggak trauma anjir ya gimana enggak males nonton eh video bagus-video bagus jangan mocehnya panjang lebar gue moceh banyak lah pokoknya kali itu ya video 20 menit 30 menit semuanya moceh moceh kayak gini lah pokoknya moceh-moceh kayak gini yang banyak banget semuanya gagal sih cuman bunyinya suara-suara angin ya kan mending ada suara gua dikit aja gitu ya kan bisa-bisa di apa noise noise ref apa sih namanya itu noise yang apa namanya dihapuslah noise lah ya pakai air kapkut ya kan kan pakai aplikasi ya kan mending enggak enggak anjing ya bahkan apa enggak didabing aja Bang ya Dabing gue nggak suka cuy maaf aja gue nggak suka Dabing cuy ya Dabing video gue di Dabing itu awal-awal gua nge-youtube doang cuy 12 video ya juga awalnya aku enggak tahu Dabing itu apa cuy bisa tuh gue enggak tahu setting mic kayak gini gue enggak tahu apa ya gue enggak tahu lah setting-setting mic kayak gini ya ini semuanya kan suaranya suara-suara asli sih gue semuanya video gue rata-rata semua suara asli gua misalkan lagi dual-vlog sama Bang Andi gitu sama-sama sama Sohei Sang sama Yuki itu semuanya asli sih enggak ada di Dabing-dabing Taibabi ya pakai ya gua nggak suka banget di Dabing cuy ini ya kalau motovlog gua bener nggak suka sih kalau di Dabing ya kalau misalkan konsepnya kayak waktu gue live misalkan konsepnya ada itu udah beberapa ya kayak gitu konsepnya nontonin video gitu misalkan nontonin apa kalau enggak lu awalnya awalnya nggak nggak awalnya apa awalnya nggak motovlog gitu ya awalnya emang bener-bener di atas meja apa dimana gitu akan di ruangan sudah ini video gua pas itu lu ngomong ini videonya kayak gini 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 kalau itu gue suka cuy tapi kalau misalkan jalan jalan nih kayak gua gini ya 100% di Dabing cuy ya jadinya ini kayak gini kayak gini gini Aduh Tai Babi itu Cik maaf gua nggak suka yang kayak gitu Cik ada ada apa ada ada ya pokoknya ada pengalaman yang nggak baik lah ya waktu gua nggak tahu itu Dabing itu apa waktu gua nggak tahu setting mic gimana ada ada pengalaman-pengalaman gua yang agak kurang baik lah ya ya waktu subrekare gua masih 10 kan 10 nih masih kecil banget gua nanya-nanya ya kan gimana caranya ya kan sama para sepulsa 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 kayak gitu Cik Dabing-dabing Oh Tai Babi pokoknya nggak ada pada Dabing-dabingan lain dalam kamu sidup gue Cik semenjak saat itu ya dan gua juga dapat settingan ini juga gua dapat settingan mandiri akan gua setting berulang-ulang bilang Wah ini gagal kan ini gagal oke malah waktu awal-awal banget gua cuman kasih tulisan-tulisan gitu ya anjing eh awal gua nge-youtube kan tulisan-tulisan gitu doang ya kan ya sampai akhirnya gua nemuin settingan yang kayak gini cuy ya di mic gua ya ya juga waktu itu gua diskusi bareng sama suhu gua cuy itu suhu gua waktu jadi masih pemula banget ya sekarang suhu gua malah udah berhenti dia eh nih gimana kalau kayak gini make di sini gimana kalau make di sini gini 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 jadi video yang gua gagal itu ya udah gagal sih nggak ada Dabing-dabingan ya ngoceng-ngoceng-ngoceng rumah cuma masih aja tiga jam cuy ya masih tiga jam lima menit lagi anjing kalau jauh juga ya ya iyalah gua tadi tadi kesini dari jam 8 pagi kesini balik lagi kesana tanpa makan ya tanpa minum-minum cuma tadi ya satu doang ya eh karena gua nggak mau waktu gua terbuang sia-sia cuy di berhenti itu cuy ya enakan jalan naik terus sepan ini karena udah jam 2 eh Uyanyi JTG JTG 44R cuy 4R yang warna klasik El Classico Barbados anjing warnanya paham lah ya jatuh 4R 4 silinder cuy ya gue kalau daripada 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 enggak dah eh eh kaum kau mendang mending gua cuy ya jujur aja ya karena gua apa ya namanya ini perlu apa enggak gitu ya kan ini emang butuh apa enggak gitu-gitu cuy enggak gua beli yang mau bacir gitu jarang gua asli cuy ya eh kalau kata Bang Raditya Dika gitu kayak gitu cuy gua sering banget ku nonton Bang Raditya Dika anjing belakangan ini apa momo-momo motivasi banget sih asli cuy beliau ya kenapa sih kenapa jalannya padat merayap gini anjing oh gokil rumahnya sendirian aja disini dia nggak kasih pion gitu ya apalagi kalau malam gile sendirian disitu aja tadi nggak ada rumah kan ya dia dong sendirian disitu ada di rumah tapi udah nggak ada pengodinya ah mungkin dia dulu temenan sama dia nih rumah itu emak-emak cuman sama rumah itu karena rumah itu meninggal ya udah sendirian apa jangan-jangan udah meninggal dua-duanya nih kurang tahu juga eh Kakak semua masih aman ini bisa tulisilah bisa tersiung-tersi udah kemper fan tuh lagi ngecam dia aja eh terima kasih-mati udah nonton video ini sampai habis itu ya eh sudah di sini agak lumayan panjang nih tetap kesehatan tetap semangat ia selamat tujan mati dia oke oke selamat ya Sub indo by broth3rmax